Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zubad Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu Seputar Design Grafis Oke guys, di video kali ini kita akan Membahas tentang Membuat nomor Di racing Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini Ini membuatnya sangat mudah dan simpel sekali Guys Bagaimana caranya? Simak terus videonya Oke yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial Selanjutnya dari channel Zubad Design Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys Ingat semuanya itu gratis Dan biar channel ini semakin berkembang Oke, tidak perlu banyak bahasa-bahasa lagi Langsung saja ya Kita pilih new document disini Atau bisa klik ini di dokumen Kita kasih nomor Nomor Racing Racing Oke A3 oke Masuk oke saja Selanjutnya Disini Sebelum Teman-teman Membuat Logonya Teman-teman harus menginstall dulu fontnya Disini Saya punya Satu fontnya Ini yang akan saya pakai Fontnya Namanya ini Setelah silahkan di install Caranya klik kanan Install Nah ini kalau Sudah ada Langsung di Yes saja Nah setelah itu oke Terus setelah itu kita langsung masuk ke corel drone nya Nah Untuk Terus setelah itu kita bikin nomor nya Disini saya menggunakan nomor 0 dan 9 Seperti ini Terus kita perbesar ya Seperti ini Caranya tarik di pojokannya Oke Kira-kira ya mungkin sekian lah ya Terus Kita ganti fontnya menjadi Dross Seperti ini Menggunakan font ini Terus kita pisah ya Antara 0 dan 9 nya Caranya klik kanan Oh maaf Caranya bisa di Object ya Object Terus pilih Artistic text Atau bisa pencet ZRLK Seperti ini Nah maka dia akan terpisah ya Saya ulangi ya Nah Sebelumnya seperti ini Dia tidak terpisah Terus setelah object ZRLK Terus langsung sudah terpisah Oke Setelah terpisah Kita Dekatkan seperti ini Ya Kita centerkan Terus setelah itu Setelah dekat ya Langkah yang selanjutnya Yaitu kita meng-copy Satu persatu Ya Ini Jatah copy Klik kanan paste Ya kita geser Seperti ini Terus kita copy lagi Copy Klik kanan Paste Terus Setelah itu Kita ubah warna yang Atas Seperti ini Nah kita perkecil ya Caranya bertambahkan save Tarik di bagian ujung Disini Seperti ini Setelah itu Lepaskan ya Setelah Satu persatu Lepaskan cukup Terus kita plug Seperti ini Terus Pencet CTRLK Atau Klik kanan Convert to curve Disini Ya Nah ini tujuannya Biar bisa menampilkan Popul tiber Yang ada disini Kalau sudah Kita pilih Back minus font Seperti ini Nah Sudah Keluar ya Ini dibiarkan dulu Disini Boleh Gak apa-apa Ini juga ya Kita ulangi lagi yang Angka 9 nya Kita copy Kita paste Kita geser Kita copy lagi Kita paste lagi Ya CTRLC CTRLV Terus Kita ubah warnanya Kita perkecil Seperti ini Oke Dirasa sudah cukup Kita block lagi Seperti ini Terus Pencet CTRLK Terus Setelah itu Pilih Back minus font Seperti ini Nah Kalau sudah Ini yang bagian utamanya Kita ubah Menjadi Warnanya Kita ubah Menjadi warna kuning Agak kehijau-hijauan Ya Disini Ya Click Yellow Terus Di bagian bawah sini Klik sekali Eh maaf Klik dua kali Oh Gak keluar Ya Klik dua kali ya Untuk dua Nah Kita akan keluar Pilih Color review Nah Ini Kita geser ya Yang bagian bawah Kuning agak Kehijau-jauan Oke Ini juga ya Ini tinggal diambil saja Di bawah Atau bisa di copy Seperti ini Oke setelah itu Kita masukkan Yang tadi Kita sudah potong Bagian tengahnya Kita Pilih Seleksi seperti ini Terus Pencet shift Tahan Yang angka 9 Yang masih utuh Kita juga klik Terus Pencet C Terus pencet E Nah maka secara otomatis Dia akan Apa itu namanya Menggabung Seperti ini Ini juga ya Tambahkan save Untuk memilih Atau meseleksinya Tambahkan pencet C Tambahkan E Maka dia akan Center Seperti ini Oke Langkah yang selanjutnya Kita rubah Bagian ininya Bagian yang Hitamnya ini Bisa kita rubah Jadi warna orange Disini Orang bisa seperti ini Atau orang tua Seperti ini Itu bebas Orang tua Mungkin agak Lebih masuk Seperti ini Terus Yang angka 9 Yang belum ter Copy ini Kita Apa namanya Kita pilih lagi Yang angka 0 ini Yang maaf Yang angka 0 Kita copy CTLC CTLV Terus kita rubah Menjadi warna hitam Bekat Seperti ini Terus pilih Transparasi tool Disini ada ya Transparasi tool Terus kita Tarik dari atas Ke bawah Seperti ini Atau bisa Oh ini kebalik Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke mungkin Dari saya sekian cukup Langsung pilih Pick tool Nah ini kan yang Bagian yang tadi Yang di copy Terakhir itu Kan Nutupin yang Orang-orang ini Ini bisa kita Klik kanan Pilih order Terus Bisa Cater L Pack down Disini Atau Pack one Ini dia muncul Satu Satu Seperti itu Ya Pack one Nah Nanti sampai Akhirnya muncul Seperti ini Tapi kalau misalnya Dirasa tadi Gambar yang tadi Yang Seperti ini Bagus Yaudah Seperti ini Saja Seperti itu Diulangi Juga di bagian Angka 9 Disini Oke Mastikan Seperti itu Kita Cater L C Cater L V Kita Rubah Jadi Warna Hitam Transparasi Tarik Dari bawah Ke atas Atau Dari atas Ke bawah Juga Boleh Terserah Teman-teman Seperti ini Oke Dari sesuatu Cukup Pilih Victor Terus Yang Selanjutnya Kita Bikin Bayangan Di bagian Belakangnya Nah Untuk Membuat Bayangan Ini Dikopi Dulu Dikopi Lagi Sebetulnya Tapi Ini Juga Dikopi Seperti ini Juga Tidak Apa Sih Ya Kita Saya ulangi Lagi Kita Copy Kita Pastel Kita Keser Ke Sini Terus Kita Hilangkan Apa Ini Namanya Transparasinya Nah Seperti Ini Terus Kita Masukkan Lagi Kesini Tapi Ini Dirasikan Yang Paling Belakang Caranya Bisa Klik Tanan Order Bisa 2 Back Of Layer Disini Maka Dia akan Jadi Paling Belakang Terus Kita Keser Seperti ini Oke Pinsipan Cukup Sama Ini Angka 0 Juga Sama Seperti Kita Transparasinya Kita Hilangkan Terus Kita Shift Backdown Kita Keser Oke Sudah Tinggal Digeser Sesuai Dengan Selera Teman Teman Seperti Selanjutnya Yaitu Kita Akan Menambahkan Sedikit Ornamen Nah Disini Ada Tulisan Speed Post Speed Post Termanya Sebenarnya Dan Disini Ada Beberapa Komponen Yang Akan Kita Gunakan Ini Jika Teman Teman Menginginkannya Bisa Download Dan Font Jika Teman Menginginkannya Juga Bisa Download Link Ada Di Bawah Ya Nanti Saya Sertakan Link Kita Pindah Aja Yang Kita Masukkan Kesini Kita Kasih Kesini Terus Kita Tambahkan Disini Tadi Tulisan Ada Speed Post Ya Tulis Speed Enter Post Betul Apakah Misalnya Seperti Itulah Ya Seperti Ini Terus Terus Kita Rubah Phone Nya Disini Oke Kita Rubah Phone Nya Jadi Mungkin Demo Seperti Terus Kita Pilih Set Disini Ini Untuk Merenggang Ini Untuk Merapatkan Ini Sudah Terlalu Merenggang Ini Untuk Merapatkan Oke Kita Kasih Kebawah Seperti Ini Terus Setelah Itu Kita Rubah Ya Disini Warnanya Disini Ada Sama Kayak Di Atas Seperti Disini Kita Rubah Jadi Warna Hijau Kuning Kuning Hijauan Terus Kita Copy Ctr LC Ctr LV Kita Rubah Jadi Warna Hitam Bekat Terus Kita Pilih Transparasi Disini Kita Tarik Dari Bawah Ke atas Atau Atas Ke bawah Boleh Seperti Ini Oke Diatur Ya Selera Teman Teman Terus Kita Copy Lagi Kita Copy Lagi Satu Lagi Kita Transparasi Lagi Tapi Kita Buang Transparasinya Kita Buang Jadi Hitam Cut Terus Shift Back Down Boleh Shift Back Down Ini Kita Geser Yang Tadi Seperti Ini Biar Agak Sedikit Tinggul Oke Sudah Jadi Terus Kita Tambahkan Ininya Mouse Disini Kita Balik Saja Mirror Seperti Ini Kita Masukkan Kita Perkecil Saja Oke Maaf Seperti Ini Oke Sudah Jika sudah Dirasa pas Terus Cukup ya Kalau sudah Dirasa pas Kita Bikin Apa Ini Namanya Bagian Background Kita Bikin Yang Baginya Ini Warna Putih Caranya Ini Yang Hitam Hitam Ini Kita Seleksi Caranya Klik Tahan Safe Klik Terus Yang Angka 9 Juga Yang Hitam Klik Tahan Terus Posternya Juga Speed Posternya Juga Yang Hitam Klik Tahan Yang Tanda Jarum Bergerak Ini Juga Sama Klik Nanti Hasilnya Harus Seperti Ini Saya Kembalikan Terus Setelah Itu Kita Pilih Group Disini Nah Ini Yang Agak Ribet Setelah Pilih Group Kita Pilih Disini Contour Caranya Klik Drop Shadow Disini Shadow Tools Klik Tahan Yang Agak Lama Terus Pilih Contour Reset List Disini Pilih Flow Outward Banyak Sekali Gak Bapak Disini Kita Kurangi Ganti Angka 5 Terus Tekan Enter Terus Jika Ini Dirasa Terlalu Besar Terlalu Disini Seperti Seperti Ini Jika Play Kalau Misalnya Kurang Besar Tinggal Di Perbesar Saja Seperti Ini Ya Atau Disini Saja Ya Mungkin Kurang Lebihnya Sekian Ya Cukup Terus Kita Pilih Victor Lagi Disini Terus Kita Rubah Atau Kita Buang Antara Yang Warna Bukan Buang Di Brick Atau Kita Copot Caranya Klik Kanan Brick Contour Apart Disini Terus Ini Kita Rubah Jadi Warna Putih Nah Kelihatan Bapak Kita Kasih Shift Breakdown Kasih Paling Bawah Oke Terus Kita Ungroup Tulisan Yang Hitam Tadi Ya Klik Tulisan Yang Hitam Kita Ungroup Terus Sudah Angka 0 Kita Kasih Kebawah Terus Cetan Backdown Cetan Backdown Cetan Backdown Terus Seperti Ini Ini Juga Tulisan Sepertinya Seperti Ini Terus Eh Salah Cetan Backdown Yang Hitam Ya Nah Sudah Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Kasih Background Ini 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 Bagrohnya Lopi Lopi Sudah Jadi Nah Bang Ini Kok Ada Yang Bolong Bolong Seperti Ini Caranya Bagaimana Untuk Membuang Bolong Bolong Seperti Ini Teman Teman Ini Klik Bagian Yang Putih Ini Terus Pilih Set Disini Nah Keluar Kotak Kotakan Seperti Nah Keluar Kotakan Sini Dihapus Saja Seperti Ini Di Blok Seperti Ini Pencet Delete Block Delete Block Delete Seperti Itu Oke Sampai Bener Bener Rata Seperti Ini Ini Juga Ya Seperti Seperti Ini Kemudian Bisa Ditaruh Di Trogian Bawah Seperti Ini Ini Dik Klik Yang Melengkung Biar Masih Lurus Seperti Ini Sudah Ini Masih Ada Ya Dihapus Saja Seperti Oke Sudah Jadi Seperti Ini Terus Kita Bikin Disini Sudah Ada Background Kita Kasih Sedikit Drop Shadow Disini Caranya Ini Disini Klik Yang Akak Lama Terus Shadow Pilih Present Seperti Ini Oke Nah Seperti Ini Tarik Kebawah Dan Boom Jadi Inilah Karya Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Maaf Jika Tidak Jelas Dalam Menjelaskannya Atau Mungkin Kurang Jelas Dalam Menjelaskannya Atau Kurang Lengkap Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Cukup Sekian Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak